Ya Alhamdulillah kabar aku baik sama Kiki juga Alhamdulillah baik Untuk kabar update kasus Sementara ini kan kami dari pihak lawyer kan baru kasih kabar ke saya ya Bahwa salinan putusan resmi itu baru diterima oleh pihak kami minggu lalu gitu loh Jadi memang belum bisa eksekusi dari salinan tersebut gitu Berarti kita juga P2-1 ya kan? Oh enggak kalau yang P2-1 itu kan dulu kita pun pernah melaporkan ke Polres Selatan Tapi karena laporan kurang cukup kuat menurut mereka Jadi pada saat kita kalah di pengadilan negeri Tanggerang Jadi di P2-1 kan laporan kita di Polres Nah sebetulnya dengan kemenangan kita di MA Ada rencana pihak lawyer saya membuka kembali P2-1 tersebut di Polres Tapi untuk kedepannya kita masih merumuskan untuk detailnya seperti apa sih gitu Jadi kalau untuk kedepannya bagaimana Sebetulnya kami masih berdiskusi gitu ya Berdiskusi untuk bagaimana aplikasi Maksudnya realisasi dari kemenangan kami di MA gitu Mbak saya masih belum bisa kasih jawaban Karena itu saya serahkan sepenuhnya kepada pihak kuasa hukum saya gitu Sudah resmi keluar yang menyatakan bahwa Reski Aditya itu adalah ayah biologis dari KK Betul kan sebelumnya itu memang salinan resmi itu waktu di web doang? Betul Ya memang kan secara hukum kan memangnya kita semua juga tahu bahwa Dari salinan web eh dari dari web ke salinan resmi itu butuh waktu berbulan-bulan gitu Dan baru kami terima kemarin Mungkin eksekusi gimana kak setelah kemenangan di MA ini kan? Kalau untuk eksekusi mungkin lebih detailnya bisa tanyakan ke pihak lawyer Karena kami masih berdiskusi untuk itu Kenapa? Sejauh ini apa? Emang PN pengadilan itu bakal mengekusi sekolah sekolah? Bukan PN kali ya Jadi putusan terakhir itu adalah dari Mahkamah Agung Kan itu putusan tertinggi Reski sudah banding tapi kalah kan Berarti MA mengeluarkan putusan yang isinya Menyatakan bahwa Naira Keimita atau Keke adalah ayah Eh Reski Aditya adalah ayah biologis Dari Naira Keimita gitu Atau pembuktian sebaliknya menurut mereka Nah itu yang kita harus ada eksekusi dari putusan tersebut Bagaimana eksekusinya Lebih detailnya mungkin saya menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum Karena secara saya pribadi sebetulnya saya lebih Konsen terhadap tumbuh kembang anak saya Saya lebih konsen terhadap kependidikan keke gitu kan Jadi saya menyerahkan keputusan untuk meneruskan kasus ini kepada tim lawyer saya gitu Kalau secara pribadi saya sebetulnya lebih mengikhlaskan Artinya begini Nanti suatu saat keke menonton gitu kan ya Bahwa keke sudah tahu bahwa mama sudah berusaha sampai di titik ini gitu Secara hukum secara apa kami sudah berusaha yang terbaik gitu Saya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Biar hukum Tuhan lah yang bekerja gitu Yang penting buat saya sekarang adalah bagaimana saya mendidik, mengurus, dan membimbing kekekara yang lebih baik gitu aja Gini Batas saya itiar itu kan secara hukum pasti ada batasnya ya kan Kalau dibilang kecewa apa Sudah nggak ada lah Saya lebih kecewa kalau anak saya bersedih gitu Tapi kan Alhamdulillah tumbuh kembang keke Pendidikan keke Moral, psikisnya Sampai sekarang tidak terganggu Itu dah yang paling penting buat saya gitu Ya Alhamdulillah keke kayak lagi puasa gini Ramadhan kan ini bulan baik Yang saya syukur adalah keke tidak pernah Lepas sholat lima waktu Alhamdulillah keke bikin mama senang gitu Bahkan mamanya pun belajar dari anaknya gitu Keke bilang Kalau puasa aku full Tanpa ibadah Buat apa puasa aku mah Itu saya sebagai ibu Dengar anak ngomong begitu bangga sekali gitu Artinya fondasi dia untuk agama sudah baik gitu Dia sudah mau menjalankan perintahnya gitu kan Belajar Tapi ya puasanya full terus Sholatnya lima waktu gitu Pendidikan pun Alhamdulillah keke itu sangat favorit Di pelajaran bahasa inggris Jadi nilai dia 100 terus gitu kan Pendidikan pun Alhamdulillah lima besar keke masuk Karena dia punya cita-cita Aku mau kuliahnya di Harvard Karena dia idola banget sama Maudie Ayunda Idolnya keke Karena selain cantik, pintar gitu Keke jadi idola banget sama dia Ya Alhamdulillah Kalau misalnya ada kabar Reski mau punya ngomongan baru Ya saya ikut senang gitu kan Artinya Ya memang mereka keluarga gitu Udah punya anak lagi Atau mau punya anak lagi Dari saya sendiri mengucapkan Selamat Itu aja Karena kebahagiaan itu kan Kalau di pihak sana bahagia Kita ikut mendoakan Karena doa yang baik Akan kembali ke kita Itu aja Kalau bicara gini Kalau kasus saya serahkan kepada kuasa hukum Untuk berbicara detail Atau bagaimana next selanjutnya Tapi kalau secara pribadi Saya bilang bahwa Kalau dari saya cuma satu gitu Mau dia punya anak 10 atau 5 Yang namanya anak tetap anak Mau terpisah Mau tidak diaku Mau bagaimanapun jalannya Darahnya mengalir Darah keke mengalir Dalam darah saya Begitupun kemarin reski Apa rezeki saya Itu adalah rezeki keke Begitupun sebaliknya Jadi kita tidak boleh lupakan itu Itu aja sih kalau saya Mau anaknya banyak Mau anaknya itu gak masalah Kan bicaranya tanggung jawab Kalau dia sudah Apa ya Berkomitmen mempunyai anak Berarti dia sudah bertanggung jawab Terhadap dirinya Dan anak yang akan lahir Atau yang sudah lahir Jadi dia sudah Sudah menanggapan Untuk mempertanggung jawab Terhadap keke Sampai bahkan Dia mengwelkap Untuk Mungkin Jangan pernah kejadian Gitu gak keke Gak pernah Gak pernah Sampai statement Dia mau bertanggung jawab Terhadap keke Mau bertemu dengan keke Sampai saat ini Tidak ada realisasinya Kalau dari saya pribadi Saya mempersilahkan Karena saya tidak pernah Mengajarkan anak Untuk membenci ayah kandungnya Saya tidak pernah Mengajarkan keke Untuk apa ya Dendam Terhadap perilaku Orang yang menyakiti hati dia Gak ada Saya bilang Apalagi sama Reski kan bapaknya ya Segimanapun Penolakan dia Karena terus terang Keke sudah besar Sudah tahu Dia ditolak oleh ayahnya Sebagaimanapun Perlakuan jelek orang tua Sebagaimanapun Sekeras Penolakan dia terhadap kamu Dia tetap orang tua kamu Tidak akan ada kamu Kalau tidak ada dia Itu saja Berarti belum ada tawaran Sama sekali Sama sekali gak ada Gak ada Apalagi sejauh itu ya Tidak pernah ada Gak usah Berbicara terlalu jauh Silaturahmi Untuk mengenal anaknya Tidak ada arah ke situ Makanya saya sudah Serahkan kepada Allah lah Hanya Allah yang bisa Membolak-balikan hati manusia Semoga di bulan yang baik ini Ya gitu kan Reski terketuk hatinya Untuk bisa Silaturahmi Atau mungkin mengenal keke Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi-cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya